Pendaftaran bisa dilakukan melalui online untuk ujian tulis berbasis cetak atau UTBC mulai tanggal 5 April dan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK mulai mendaftar pada 18 April dan berakhir pada tanggal 27 April 2018 mendatang. Panitia menargetkan pendaftaran SBM PTN yang dapat dilakukan oleh peserta lulusan SMA sederaja tahun 2016 sampai 2018 serta peserta lulusan paket C ini ditargetkan pendaftar mencapai angka 30.000 peserta di seluruh Panlog 50 Surabaya. Selain itu Panlog 50 Surabaya juga menambah jumlah ketersediaan komputer ujian hingga 2.770 komputer di tahun 2018 ini. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran ujian tulis SBM PTN pada tanggal 8 Mei dan ujian praktek pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2018 mendatang. Sehingga kami sangat berharap para lulusan SMA yang mau mendaftar bisa benar-benar memperhatikan evaluasi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Panlog 50 Surabaya tahun ini terdiri dari Universitas Erlangga UNER Surabaya, Universitas Negeri Surabaya UNESA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA, Universitas Truno Coyo Madura, dan Universitas Pembangunan Negeri Veteran UPN Cewa Timur. Fakur Rozi, CTV